Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rece75 Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara untuk dapat connect ke hotspot atau wifi tanpa kita ketahui password untuk connectnya teman-teman Pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk mengamankan wifi kita ya Agar tidak bisa atau susah untuk di jebol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab teman-teman Dalam hal ini kita akan mengamankan wifi pada jaringan Indihome ya teman-teman Oke langsung aja kita ke caranya Yang pertama tentunya kita harus masuk atau login dulu ke halaman settingan untuk modennya ya teman-teman Nah, disini IP default dari modennya yaitu 192.168.1.1 seperti ini ya Oke Ini dia teman-teman ya Untuk username-nya Disini ya untuk user default biasanya yaitu admin Admin ya support ini Kemudian sama Passportnya juga admin ya teman-teman Nah, jika tidak connect seperti itu teman-teman Kita bisa coba menggunakan user ya Passport dan username user seperti ini teman-teman Itu adalah untuk penyetingan defaultnya Nah, disini karena modennya sudah saya ubah Maka saya akan Masukkan dulu passwordnya Dan jika teman-teman sudah berhasil login ya Maka akan muncul tampilan seperti ini Jadi bagian mana yang akan kita amankan teman-teman Yang pertama teman-teman pilih di bagian network Lalu Lalu Di bagian SSID setting ya teman-teman Nah ini Untuk tampilan atau settingnya normalnya Sebelumnya seperti ini teman-teman ya Sebelumnya seperti ini Ini nama SSIDnya sudah saya ganti ya Vania 75 Untuk mengemankannya caranya Kita bisa centang ya Kita pilih hide SSID dan enable SSID isolation teman-teman Agar ini nanti nama SSIDnya tidak langsung muncul ya Tidak muncul di saat orang-orang menghidupkan fitur wifi pada smartphone atau laptop Maupun notebook mereka ya Jadi harus diisi manual baru kita bisa connect teman-teman Nah seperti itu Nanti sebentar saya tunjukkan teman-teman ya Oke kita pilih submit ya Setelah di setting seperti ini kita pilih submit Lalu kemudian di sini ya Nah ini dia teman-teman Kita bisa pilih type authentication Atau authentication type nya Kita pilih yang BPA ya teman-teman BPA BPA2 PSK seperti ini teman-teman Lalu silakan teman-teman Masukkan ya Untuk passwordnya di bawah sini Silakan teman-teman masukkan sesuai yang teman-teman inginkan Lalu jangan lupa setelah selesai kita pilih submit untuk menyimpan pengaturan tadi teman-teman Nah jika sudah seperti itu Langkah selanjutnya kita pilih di WPS ya Nah ini Nah jika Pada fitur WPS nya ini Jika dalam kondisi aktif atau settingan nya pada PBC seperti ini teman-teman Ini sangat rentan atau sangat mudah untuk di jebol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab teman-teman Sehingga mereka akan bisa connect dengan gampang ke wifi kita teman-teman ya Nah disini kita akan menonaktifkan atau disable saja settingan untuk GPS nya teman-teman ya Seperti ini Lalu akan kita lihat ya teman-teman Nah disini kan tadi sudah kita aktifkan Satu SSID dengan nama Vania75 teman-teman ya Tapi disini bisa teman-teman lihat sendiri ya Ini namanya tidak akan muncul disini ya teman-teman Nama SSID nya tidak akan muncul ketika kita menghidupkan wifi Kita harus memasukkan nama SSID nya secara manual seperti ini teman-teman Dan juga password nya kita masukkan ya Lalu kita connect ya teman-teman Oke jika benar maka akan muncul seperti ini dan connect ya Kita coba buka YouTube Oke seperti ini teman-teman Dan ini kalau kita hapus lagi teman-teman ya Kalau kita hapus lagi seperti ini maka Jaringan ini akan otomatis hilang kembali ya teman-teman Setelah beberapa saat Dia akan hilang kembali jadi Seperti itulah Yang nanti akan muncul Nah ini teman-teman Sehingga jaringan kita ini Walaupun dalam kondisi aktif Tapi tidak diketahui oleh orang-orang sekitarnya teman-teman ya Jadi sangat aman dan sulit untuk di jebol atau di bobol ya teman-teman Oke disini sedikit tambahan yang saya lupa tadi teman-teman Untuk lebih aman ya teman-teman Disini yang perlu teman-teman lakukan juga yaitu Kita pilih di administration ya Lalu teman-teman perlu mengganti password default dari modemnya ya teman-teman Ini agar settingan pada modem teman-teman Tidak diotak-atik oleh orang lain ya Karena akan sangat mudah ya teman-teman Seperti tadi saat kita login awal Cukup dengan memasukkan IP defaultnya seperti ini 192.168.1 ya Maka akan muncul Alaman login dari modemnya Dan jika kita tidak mengganti password ini Maka orang lain bisa dengan mudah masuk Kemudian merubah semua penyetingan yang sudah kita lakukan Nah sampai disini dulu videonya kali ini Semoga tips kali ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk bantu support dengan like dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton